Pemirsa, kali ini Anda kami ajak melihat spot wisata panorama air terjun kapas biru di Lumajan. Wisata ini kini tengah viral di media sosial, tak hanya menyajikan pemandangan eksotiknya air terjun, pengunjung juga disubuhkan panorama gagahnya Gunung Semeru. Wisata ini sangat cocok bagi Anda yang suka bersuafoto dengan latar indah meganya alam semesta. Berada di tempat ini, seolah kepenatan pikiran dari rutinitas sehari-hari langsung sirna seketika. Wisata panorama air terjun kapas biru di desa Taman Ayu, kecamatan Prono, Jiwa Lumajang, menyuguhkan eksotiknya semesta yang mempesona. Sejuknya pemandangan sungai, indahnya air terjun dari ketinggian, serta gagahnya Gunung Semeru. Terbayangkan indahnya? Karena eksotiknya wisata ini tengah viral di media sosial dan dikunjungi ratusan wisatawan setiap harinya. Di tempat ini tentu memanjakan setiap pengunjung yang hobi bersuafoto dan pastinya sangat instagramable. Dengan latar pesona keindahan air terjun kapas biru dari ketinggian, serta Gunung Semeru yang gagah tepat di atasnya. Untuk sampai di lokasi ini, pengunjungnya hanya perlu berjalan sekitar 100 meter dari lokasi parkir, sehingga sangat cocok bagi Anda yang tidak suka trekking jalan. Kesan wisata di panorama ini apanya? Luar biasa, bagus banget. Cocok buat orang-orang yang mager mau jalan jauh. Karena dari parkiran cuma nggak sampai 5 menit, udah sampai. Pemandangannya super lengkap air terjun, sungai, terus hijau-hijau, Semeru apa lagi? Cuman pesennya kalau ke sini sebelum jam 6, kalau bisa. Supaya jelas merinya. Di sepat putu-putu tadi ya? Iya. Terus itu juga lokal gate-nya baik banget dipotohin, terus ada persewaan kursi juga, jadi nggak ribet kalau kita mau ke sini tanpa mbak apa-apa. Sekarangnya bener-bener ya? Iya bener-bener. Ini udah berapa kali ke sini? Pertama kali. Tapi aku udah pernah sampai ke kapas birunya udah pernah. Sama ke tempat saya ubing pertama kali. Oke, di sini sangat lengkap untuk pemandangannya. Bisa banyak view seperti gunung, air terjun, dan sungai. Oke, yang membedakan dengan wisata lain, yaitu di sini sangat dekat sekali. Tidak seperti wisata-wisata yang lain yang harus jalan jauh-jauh untuk menikmati pemandangan. Mudah dicampur. Iya. Untuk tiket berapa ini? Tiket maksud di sini kita menyediakan tiket pelokir saja. Kalau mobil Rp20.000, sepeda Rp10.000. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik? Tempat ini berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Lumajang. Berkunjung ke sini, kalian cukup membayar tiket parkir Rp10.000 untuk roda 2 dan Rp20.000 untuk parkir roda 4. Dari Lumajang, Yongkin Nugroho melaporkan. Terima kasih.